Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan bermain Black Desert Mobile lagi ya, yang versi global Dan by the way ini, gue udah level 17 sih, gue udah main sebenernya dari kemarin Cuman, ya jadi keasikan gitu, gue lupa hubungin videonya kan By the way ini game enak banget, seru banget, sumpah gak bong Naik-naiknya secepet sih kalau menurut gue ya Oh iya, buat kalian yang belum tau cara mainnya gimana Nanti gue kasih link deskripsi di bawah, gue udah buat video tutorial ya Jadi kalian bisa langsung main Oke jadi kita start aja ya Oke, jadi kenapa ada suaranya ya Bentar gue cek dulu teman-teman Oke ini teman-teman, gue udah level 17 Dan ini udah pake kostum ya, dapet gratis Oh iya, udah dapet nih kostum ya, ini gratis kostumnya ya Kalau gak salah claim dari mail deh Dan ini barusan ada update sih Kayaknya kita pasti dapet sesuatu lagi, nah begini Nah, login reward ya Ini nanti gue gak tau buat apa, kayaknya bisa Tuh dapetin gini nih, wow Dapet light stone Dapet apa lagi tuh Sama black stone, black stone ya Black stone itu buat upgrade-upgrade senjata Oke ini Gue lupa dari mana itu ya Yang kostum ini ya Kalau gak salah dari mail ya Mailnya mana ya Nah ini mail Nah ini yang kayak gini-gini nih guys Dapet dari sini Kalian liat-liat aja ini gue dapet apaan aja tuh Pre-registration chest Halloween treat Ini yang update barusan ini, update hari ini ada update Halloween nih Gak tau nih buat apa, gue baca dulu ya Oh ini buat combat buff ya Si Halloween candy ini Lumayan sih Namain XP 50% Sama drop rate itemnya jadi 5% Kalau yang ini Sama sih Kurang lebih XP sama item drop rate Oke Kalau sudah Oh itu ada lagi temen-temen Banyak banget nih Wow apaan aja nih Gue gak ngeliat Oh ada engine queen Dan ini dia karakter gue Yang imut-imut kecil ini Dan by the way guys Gue udah dapet cam ya Kita langsung ke cam dulu ya Biar benak Ini cam tuh kayak apa ya Cam minigame Bukan minigame sih Kayak main itu loh Main yang kayak class of clans gitu Ngumpul-ngumpulin Kayu Ngumpul-ngumpulin batu Buat upgrade-upgrade A few moments later Oke temen-temen Ini kita udah sampe di camnya ya Dan ini Gue jelasin sedikit aja kali ya Nah ini Bentar-bentar Ini untuk Ngeganti view nya Nah gue lebih suka view kayak gini sih Kalau di cam lebih gampang Jadi kita disini Nah ini yang gue bilang Ancient coin ini bisa dipake disini Kalau gak salah ya Oke lalu ada Ini restboard Restboard ini juga Boss juga sih Noh Melawan boss nih Redmoss juga Tapi kalau gak salah Ancient gold coin itu Kita bisa pake deh Dimana ya Bentar gue coba Kalau gak salah Kita bisa pake gitu Ada Ah ini nih Gear shop Nah Kita bisa beli nih sekarang nih Kita punya 197 Oke deh Kita coba beli Senjata lah ya Main weapon Bisa gak ya Semoga dapet yang bagus Wow yang biru Lumayan Oke udah cukup lah Oke cukup ya Lumayan yang biru Dan ini shield nya Kita coba Karena kita Pakainya Valkyrie Valkyrie tuh Sub weapon nya tuh shield Kalau kalian pake yang lain Dapet yang lain ya Wah jelek banget dapetnya Gak mau yang hijau dong Yang biru Nah Oke udah cukup lah Apa nih Awet transfer enhancement Oh oke Jadi Oh transfer enhancement Oh jadi Kalau kalian udah Nempah satu Satu senjata Itu bisa dipindah-pindahin Tempaannya Kita transfer ya Gear plus 2 Nah lumayan kan Jadi kayak gini Ini enak nih Ini juga nih Nah Kita transfer aja Oke tunggu tunggu Saya punya ini Kenapa tadi dipake Yang plus 5 Nah Udah bagus ya Nah guys Jadi yang black spirit ini Dia kegunaannya banyak nih Pertama dia bisa buat enhance Nih Nah kalian dapetin black stone Kayak gini ya Dan sekarang lagi diskon tuh Lagi Ini kayaknya Nah ini Kita bisa naikin ya Sampai Sampai Nah dia semakin Semakin gede nih Ada persenan nih Nah ini persenan ini tuh Menentukan seberapa besar Kalian bisa Meningkatkan senjata ini Jadi ini Mungkin gue tambah satu lagi ya Biar kemungkinan Berhasil makin besar Dan Kalau kalian beruntung Kalian akan dapet Yeay Terima Oke Udah keren lah ya Lalu Seperti yang tadi juga ya Transfer enhancement Di black spirit juga Lalu dia ada Black spirit quest Nah ini Setiap hari dapet sih Wah Ya dapetnya begini nih Ancient tablet Sama boss time Oh sorry Yang tablet itu dipake Untuk Boss yang tadi Bukan ancient coin ya Tapi ancient tablet Nah yang ini Boss time ini buat Ngelawan boss yang satu lagi Yang di raid boss itu Jadi kalau kalian mau dapetin Tiket buat bossnya Kalian harus ngelakuin Ini nih Black spirit quest Nantilah gue itu dapetin ya Karena ini Berapa tuh 900 enemy guys Wow Lalu ini ada light stone juga ya Ini kalau kalian dapet nih Kayak gini nih Bisa dipake gak ya Boom Yeay Nah Kayak gitu Gue gak tau sih Kalau udah full Dapetnya apa Jadi gitu ya guys Ini light stone ini Kalian mesti dapetin sih Kemungkinan yang tempat Ngelawan Ancient temple Tadi ya Kalau gak salah nih Disini Nah ini nih Ngedapetin light stone Dari sini nih Nanti kita cobalah ya Dan disini ada lodging juga Buat Ya seperti yang gue bilang tadi ya Ini tuh kayak mirip COC gitu Kalian mesti naikin ini Dan itu butuh lock Sama butuh batu Dan untuk dapetinnya Kalian bisa pake lodging ini Atau kalian bisa gutter dari sini Ada food storage Dan ini garden Kalian butuh garden ya guys Untuk ngebuat makanan Nah makanan ini tuh Nanti dikonsumsi sama Kerja kalian nih Kerja dapetnya di pub Nah ini Kalian bisa hire mereka disini Ini sekarang gue udah punya 6 Kalau gak salah ya Nah ini gue udah punya 6 nih Dan semuanya udah Semuanya Gue kasih tugas Kalau gak salah Buat ngegather ya Dan ini udah komplit semua Jadi kita komplit aja Yeay Tuh kalian dapet barangnya tuh Buat gutter ya Dari gutter kalian dapet kayak gitu Dan mereka naik level dong Nice Dan Kita punya stable juga Buat kuda Kita punya kuda Lihat Oke disini ada refinery juga Refinery ini buat kalian Ngedapetin yang Black pearl tadi ya Eh bukan Black stones Buat tempat Nah itu Ini bisa di upgrade terus sih Ntar dapetnya makin lama Makin cepat Sama dapetnya makin banyak Cuman gue harus upgrade PH nya ke tier kedua Gue belum bisa nih Karakter gue masih harus level 20 dulu Jadi gue akan naikin level Nanti sampai 20 Baru habis itu kita bisa upgrade Dan Oh iya kenapa nih Oh ini kayak Mini quest gitu sih Buat ngedapetin lock-lock gitu Oke lah Oke nanti diambilin ya Oke jadi sekarang kita akan coba untuk Ngelawan si boss ini ya Lumayan nih buat naikin level bisa Jadi kita exchange dulu Single Wow kita Ganti difficulty nya dulu kali ya Ini difficulty Karena kalian bisa atur ya guys ya Dapetnya lumayan tuh Poin nya sama Dapet silver nya berapa Oke kita coba aja langsung ya Buat ngelawan boss nya si Repnos ini Gue udah sebelumnya udah pernah Dan kita menang Tapi ini bisa diatur terus nge-tar Semakin tinggi CP kalian Dia akan semakin banyak Difficulty nya ya Dan semakin Banyak juga hadiahnya Ini gue pengen dapetin ini Red Nose Armor Wow Koki banget sih kalo bisa dapet Ini apa nih Ada combat plus Combat plus Ini kayaknya Bayar deh Ya bener bayar kan Ini kayak semacam buff gitu sih Apa tuh Clear difficulties Multiplier Nanti deh ya Kita langsung start aja temen-temen ya Kita ngelawan Red Nose Nah ini dia guys Mainnya kayak gini nih Asik nih Gue demen banget main kayak gini Wuh Oke Wuh 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 Santai-santai Bomb Bomb Gue udah bisa auto disini ya guys ya Kalian kalo baru-baru aja Pertama-tama tuh gak bisa auto Sampai Black Spirit nya berubah Berubah ke form kedua atau apa gitu Gue lupa deh Dan udah kalo udah auto gini Ini udah enak ya bisa dibiarin aja Terus nontonin aja tuh Keren Boom 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 Yang gue demen dari Job Falkry itu Defensi bagus Serangan juga bagus Makanya gue demen banget pakenya Woi Woi Ini Distage kayak gini Kalo gak silah Kalian bisa dibeli Jadi kalian tinggal Lawan Red Nose aja Bagian ini ya Ini kan kalian harus lawan anak buahnya dulu nih tapi kayaknya sih bayar ya kayak premium gitu keren gue masih amaze oh iya dan by the way gue tadi kan witch ya jadi gue ganti ke falcri karena gue main sama temen gue jadi gue pake falcri lah biar lebih gampang gitu buat nanti bisa ngerate boss bareng-bareng kayak gampang kan soalnya dia witch juga dan kebetulan gue suka juga sama job falcri ini yaudahlah kita pake falcri aja gue degun banget sama skill-skillnya sih yang ini nih wow keren banget animasnya sumpah lama juga ya nyampe ke retmosnya ya ini kita udah pake item baru kan ya iyaudah masih lama ya mungkin black spiritnya perlu di upgrade kan ya oh iya guys ini black spirit kalian bisa upgrade ya dimana ya gue lupa aneh dark energy nah itu dia makanin senjata kalian sama item item kayak gini konten zat energy aduh oke ini dia retmosnya nih kita akan ngelawan dia ya ini lumayan agak-agak susah launnya jadi gue gak akan auto disini kalian harus menghindar-menghindar gitu harus dodge-dodge oke gue gak akan auto disini karena wah wah nah itu tuh tuh kalian harus menghindar tuh gue lupa guys gue lupa guys langsung menghindar gue ditiban gue ditiban hmm hmm makan ini hmm hmm tidak kena hmm makan ini pedang cahaya pedang cahaya wow wow makin kuat ya makin kuat wow masih ada yang hidup disini wow wow sebentar sebentar retmos sabar hmm tidak kena oh my god kena ow sakit juga lu temen-temen jadi kalo gue nyaran sih main boss gini jangan auto ya kecuali kalian gak kuat banget eh tidak kena hmm makan ini makan ini yay berhasil masih agak gampang lah ya ini oh iya dapet sesuatu apa nih wow trend juga lumayan tuh boxnya warna ungu ya kayaknya keren oke mana tadi dapet box nah ini nih boss retmos reward oh ini rewardnya ya please dapet sesuatu uh dapet light stone fragment ini gue gak tau sih buat apa nih light stone fragment ini ini pasti buat light stone ya cuman gue gak tau gimana cara pasanginnya gimana cara nyambunginnya itu loh oke jadi ya begitulah temen-temen ya oh iya by the way ini pekerja kalian harus diajak ngobrol ya guys karena untuk dia nambahin loyalty kayak gini nih noh dia nambah loyalty nya gue gak begitu mengerti seoyalty itu buat apa tapi ya begitulah ini udah 100 jadi gak usah by the way sebentar gue akan suruh mereka tuh ganti dulu ini gak enak banget nah gue suruh dia upgrade dulu deh wah gak bisa dong kita kurang pals of wood sama apa nih studi timber ya oke deh kita suruh gather dulu kalau gitu ya logging kamu 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 tiga orangnya cukup lah sebenernya logging itu oke oh ya yang tadi gue kasih tau ya guys ya wood ini untuk pekerja kalian jadi pastikan kalian harus tetap punya sesuatu untuk ditanam nah itu gue udah tanam gue akan tanam pulang nih with seed ya mainnya agak begitulah seru sih kalau menurut gue ya oke kita akan langsung coba satu kali lagi ya guys ya yang disini ya apakah kita kuat untuk melawan ancient warrior yang gini kita oh bisa nih quick join ya kita bisa quick join gak bisa juga yaudah kita invite orang aja deh gak bisa sepertinya ya gue gak tau nih apa kita tunggu dulu aja biar ada partinya karena kayaknya terlalu sulit sendirian oh dapet guys satu freesia lumayan kombat cp nya udah 700 wow nice apakah akan ada lagi soalnya kalau gak ada yang masuk lagi nanti dapetnya bot tapi gak apa-apa lah ya bot daripada jawab berdua oke ini udah kayak sini tiga orang bot gak apa-apa lah kita start elang lah ya dia belum siap dong oke dia udah ready jadi langsung play enter battle gue belum pernah nih jujur gue belum pernah masuk ke ancient rule ini jadi gue gak gak tau apa isinya ya wow orang yang tadi hilang temen-temen oh ada tuh freesia oke wow ini kita harus oh oke jadi ini bener-bener langsung kayak redbox gitu ya kita auto aja deh kalau kayak gini kalau kayak gini jadi sekiranya tuh langsung jalan terus wah ini masih gampang guys eh eh kenapa tuh kenapa tuh kayaknya gak boleh deketin ya oh destroy tiga amplifiers udah oh oke gue ngerti ini tuh ada kayak minigamenya gitu loh kayak dragoness dragoness kalau kalian tau dragoness ya kalau ngelawan-ngelawan bossnya tuh harus ada gitu aneh badu gue jadi kangen sama dragoness atau gue main lagi aja ya hey 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 oh iya hancurin gue lupa mulu loh temen-temen aduh maaf ya gue beban nih wow wow sakit juga tidak bisa tidak bisa wow gila jago banget tuh orangnya sakit banget damagenya temen-temen ini bisa ngeliat damagenya gak sih siapa yang ngedamagenya paling gede gitu kayaknya gue paling kecil deh oke kelar gitu doang ya lumayan tuh dapet silver sama dapet XP ya wow lumayan dapet a coin dapet black stone sama dapet apa ini magic crystal buat squid oh crystal tuh buat ngasih efek ke senjata kalian ya gue belum bisa sih karena belum levelnya itu ada questnya lagi tapi gue belum bisa alright ini udah kelar oke temen-temen sampai selesai video kita kali ini ya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share ke temen-temen kalian terima kasih temen-temen bye-bye ciao sub indo by broth3rmax if you do